mereka super irit dan hemat seakan memberi istirahat kepada karyawan untuk terdapat memaksimalkan produksi dengan jam kerja standarnya bagi pekerja hanya bisa menurut namun salah satu junior digi memiliki akal atau cara untuk mengatasinya biasanya mereka malah memilih kerja dengan santai ketika mendapatkan tekanan sedangkan digi tidak bisa begitu dan cenderung memaksakan diri untuk berusaha terus lebih cepat anehnya tidak ada apresiasi untuk digi dan bosnya lebih berpihak kepada yang lain kecemburuan seperti inilah yang membuat karyawan sering saling menuduh dan berpikiran buruk bagaimana tidak bosnya terkadang memuji digi di belakang yang lain dan memberikannya uang atau rokok secara diam-diam tentunya digi juga akan berpikiran seperti itu ketika yang lain juga diberikan secara diam-diam ketika ia dan bosnya sedang dalam persisian setiap pabrik atau perusahaan memang memiliki problemnya masing-masing dan yang utama adalah bagaimana tetap bertahan untuk menyenangkan berbagai pihak hei dig apa kabar pesan singkat menyapanya pada salah satu media sosial halo kabar baik gimana denganmu lancar kan jawab dan tanyanya kepada amanda teman satu penerbangannya dulu kabar buruk nih bete banget pokoknya ayo jalan nanti aku ceritain ajak amanda seperti mendapat undangan tak terduga jelas digi mengiyakan dan mulai menyusun rencana pertemuan amanda yang sudah ia kenal cukup lama dan cukup sulit untuk diajak bertemu kali ini lebih dulu memberi tawaran jelas tidak akan disiasiakan amanda adalah wanita yang cukup ramah tetapi sedikit jual mahal itu kesan dari digi semenjak kenal sering menggodanya untuk menikah disini agar bisa saling menyemangati tetapi amanda tidak begitu menganggapnya serius dan memang belum ingin menikah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati